Ya Allah Lagi liat foto Eh Pak Dodi Sudrajat Eh Pak Dodi Oh Dodi kangen ya Kangen ya Lagi kangen sama Ece Halo Halo Bawangnya tuh kayak Kayak ini Kami tidak bisa untuk Melakukan Apa yang sifatnya Eforia dan kegembiraan Ini masih dalam suasana duka Masih dalam suasana yang berkabung Makanya Malam ini Di tahun baru ini Saya datang di rumah Mas Ageng Kiwi Untuk melakukan Yasinan Dan memberikan Sedikit Donasi Untuk Anak-anak yatim Dia tuh Adik-adik kita Yang mana tadi Halo Sobat Fakta Bang Pin Kembali dengan Bang Pin Yang terus mengabarkan Fakta Virau Seputar Salah berita tanah air Yang terus saja bikin berita Dan dengan berita Mereka tetap eksis Di ranah media Kali ini Kita kembali Ada yang kangen Dengan Pak Dodi Nah Ini kita hadirkan Pak Dodi Yang lagi kangen Sama Ece Dan juga Dodi Sudirajat Mengaku tidak Merayakan 2022 Ngaku masih berduka Tetapi kok Bikin warganet Emosi ya Nah bagaimana ceritanya Kenapa warganet Selalu saja Emosi Yuk kita simak saja Saya kupas tipis-tipis Fakta Bang Pin Kali ini Like, Subscribe, And Comment Jadi tunggu dan jangan lupa Selalu ada doa dalam Setiap lentikan Jadimu Ya Allah Lansir dari Intip Seleb Dengan judul Dodi Sudirajat Tak rayakan 2022 Ngaku masih berduka Warganet Emosi Dodi Sudirajat Kembali mengundang Emosi warganet Usai menceritakan bahwa Keluarganya Tidak bisa merayakan Euphoria Tahun 2022 Lantaran masih berduka Warganet kemudian Menyinggung Acara 40 harian Mendiang Vanessa Angel Yang malah Diadakan konser Oleh Mayang Dan Jika Seperti apa Pernyataannya Langsung saja Kita simak Penjelasan berikut ini Pergantian tahun 2022 Menjadi momen Membahagiakan Semua orang Namun berbeda Dengan keluarga Dodi Sudirajat Sebab Ia mengaku Tidak bisa menikmati Euphoria Tahun 2022 Hal ini Disebabkan Lantaran keluarga Dodi Masih berduka Ia mengatakan Kehilangan anak Putrinya Yang paling dicintai Sehingga Tidak bisa merayakan Acara Yang sifatnya Kebahagiaan Di tahun yang berbeda Dimana kami Sekeluarga Masih berduka Atas kehilangan Anak putri kami Yang sangat kami cintai Jadi kami Tidak bisa melakukan Merayakan Yang sifatnya Euphoria Atau kebahagiaan Ucap Dodi Sudirajat Dilansir Dari Intip Seleb Pada Instagram Insta Underscore Nyinyir Pada 4 Januari 2022 Warga Dodi Sudirajat Diketahui Menggelar pengajian Di malam tahun baru Untuk Mendoakan Mendiang Vanessa Yang menariknya Yang menariknya Dalam pengajian Tersebut Dodi juga Mendoakan Mendiang Suaminya Vanessa Yanibibi Ardiansa Usai Mengatakan Masih berduka Warganet Justru naik Hitam Atas pernyataan Dodi Sudirajat Mereka Menyinggung Acara 40 harian Vanessa Angel Justru malah Diadakan Konser Selain itu Menyinggung Konser Warganet Juga beramai-ramai Mengkritik Sifat Dodi Yang disebut Cari sensasi Dan Kepegok Tidak peduli Dengan Vanessa Tertawa Di depan Peti jenazah Putrinya Sendiri Bilang aja Gak punya duit Buat liburan Kata Neter Hele Di depan Jenazah Panessa Aja Lo ketawa-tawa Bisa aja Lo ngelesnya Singgung Neter Yang lain Berduka lagi Karena abis Lihat rekening Kosong Gak ada lagi Yang bisa Dimintain Transfer Ucap Neter Pret Gue tau Maksud Tekala Mana Dot Timpal Neter Gila ya Orang ini Yang 40 hari Aja Nyanyi-nyanyi Sekarang Sengaja Pura-pura Sok Berduka Iri banget ya Lagi liburan di Bali Pak Dramanya kurang pak Netizen tetep tau Arahnya kemana Ampun dah Begitulah kata Neter Yang memang sekarang Dan beberapa waktu yang lalu Haji Faisal Sedang liburan Ke Bali Bersama Galaskai Dan Marisa Ica Dan netizen Menghubungkan dengan ini Dikatakan Pak Dodi Iri Aduh Memang Sian nih Pak Dodi ya Gak ada benarnya Kalau sudah salah Memang sulit Untuk benar Kami tidak Bisa untuk Melakukan Apa Yang sifatnya Eforia Dan kegembiraan Ini masih dalam Suasana buka Masih dalam Suasana yang Bertabung Makanya Malam ini Di tahun baru ini Saya datang Di rumah Mas Agung Kiwi Untuk melakukan Yasinan Dan memberikan Sedikit Donasi Untuk Anak-anak Jatim Jatuh Adik-adik kita Yang mana Ya Memang tahun ini Tahun yang berbeda Dimana Kami sekeluarga Juga masih Berduka Atas kehilangan Anak Dan putri Kami yang sangat Kami cintai Jadi Kami tidak Bisa untuk Melakukan Apa Yang sifatnya Eforia Dan kegembiraan Ini masih dalam Suasana buka Masih dalam Suasana yang Bertabung Makanya Malam ini Di tahun baru ini Saya datang Di rumah Mas Agung Kiwi Untuk Melakukan Yasinan Dan memberikan Sedikit Donasi Untuk Anak-anak Yatim Adik-adik kita Yang mana Tadi sudah Kita lakukan Pembacaan Yasin Dan doa Bersama Semoga Doa-doa Anak-anak Yatim Adik-adik kita Ini Bisa Sampai Dan Memberikan Satu Apa ya Artinya Pembelajaran Buat kita Kalau kita Banyak orang-orang Yang membutuhkan Banyak orang-orang Yang harus kita Bantu Dan malam hari ini Alhamdulillah Yasin Yasin Zikir Doa Bersama Anak-anak Yatim Piatu Di Menjelang Tahun baru 2022 Ini Sudah Selesai Saya Mengaturkan Terima kasih Untuk Mas Agung Yang Sudah Memberikan Satu Acara Yang Sangat-sangat Religi Di Tahun 2000 Di Akhir Tahun 2021 Terima kasih Terima kasih Hai Hai Ayo Tenang Ketemu Oma Ketemu Oma Ketemu Oma Kekau re Makan dulu Makan Kita sudah makan semua Aduh Maik-maik aja Bakar ada udang Tuh kakaknya Kakaknya sangat hilang ya Belum kakak Sayang banget dia makan Iya Senangnya Apa Bikin kasih Belum kakak Masya Allah Kamu ini Kamu ini Kita mau kakak terus Ini apa nih Seru diem Seru diem Seru diem Kita bersampai Nu